Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasum Pambiasa Petepang Desa Rasim Kuring di channel Epo Farida Pada kesempatan kali ini Saya masih isolasi mandiri Masih sekitar 6 hari lagi Tetap semangat bagi teman-teman Yang sedang isolasi mandiri Ataupun yang sedang Perawatan di rumah sakit Ataupun di tempat-tempat yang ditunjuk Pada kesempatan kali ini Saya sudah merasa lebih sehat Sudah enak makan Sudah bisa beraktifitas Seperti biasa ya teman-teman Nah teman-teman salah satu kegiatan Untuk mengisi isolasi Mandiri yang saya lakukan itu Saya ingin Melakukan kegiatan yang menyenangkan Buat saya salah satunya adalah Makan Sudah enak Bahasa Sunda Nama Memayu Merinnya Jadi pada kesempatan kali ini Saya ingin Menunjukkan kegiatan saya Salah satunya adalah Makan Makan apa? Pada kesempatan kali ini Saya mencoba Makanan khas Korea Jadi namanya Tokboki Atau Jokboki Gitu ya Ini Saya sudah masak Tokboki Jadi di dalamnya Makanan jajanan Korea Yang khas ya mungkin Kalau para penggemar Korea Sudah tahu banget gitu ya Kalau saya Kepo dan ingin tahu Rasanya seperti apa Apakah cocok di lidah saya Atau tidak gitu ya Ini jajanan khas Korea Yang Ini saya beli Online dari Sopi Dari Tokomuji Kayaknya namanya Mungkin Sudah pada tahu ya Nanti saya kasih linknya Di deskripsi Ini sudah ada logo Halalnya Dan Dari Kepenjoennya Saya nanya dulu Ini halal apa enggak Ini halal ya Ini dari Tokboki Itu dari kue beras Dengan saus Gokujang Gokujang ya Kalau dikulisnya Saya enggak tahu Bacanya Lengkap dengan Fish cake Dan dough Buka Seperti itu Ini ya Kemasannya Seperti ini Tokboki Tokboki Enggak tahu lah ya Pokoknya itu Ini Kita cobain ya Saya sudah masak Gampang banget Tinggal masukin Ke Wajan Gitu ya Kemudian Taruh Si Ininya Popokinya Kemudian Siram dengan sausnya Sampai Agak mengental Mengering Enggak kering sih Mengental Jadi bentuknya Kayak Apa itu namanya Mp-mp mungkin ya Tapi kalau mp-mp pakai ikan Kalau ini Saya pikir ini tawar Gitu ya Rasanya Hanya dari beras kan Teoknya itu Ini dari beras Dan garam Seperti ya Gue pakai Sifu Dato apa Kita cobain ya Teman-teman Ini ya Ini saya pakai Kameran depan Ya Tokboki Gitu Kita cobain ya Kita cobain ya Kita coba dulu Yang ininya Ini udah sepotok-potok Kecil sih Memanjang Itu kayak Mungkin kentang ya Kentang yang goreng Kenyal Nah Kenyal Tanpa saus Dia Tawar Ini sausnya Gokujang 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 Saya gak tahu Bacanya Bukan orang Korea Orang Sunda Ini sausnya Gokujang Kalau ditulis Ini Kental banget Dan Bagi saya Ini terlalu asin Enggak pedas Saya kira Mekanan Korea Itu pedas-pedas Tapi ini Untuk ini Sausnya itu Enggak pedas Tapi Ada Sedikit manis Kemudian Luminan asin Kalau di lidah saya Enggak tahu Kalau lidah orang Mungkin berbeda Tapi untuk saya Ini Sausnya Kental banget Sama Asin Terlalu asin Ya Ini Cocok lah Untuk cemilan Jadi Kalau teman-teman Yang suka Makan-makanan Korea Mungkin udah biasa Saya pertama kali Dirasanya Eh Banyak untuk Cemilan Itu ya Itu rasanya Oh dia kenyal-kenyal Kan dari beras ya Dari tepung beras Kenyal-kenyal gitu deh Beda sih sama PMP ya Kita coba Yang ininya Ini Fish cake Dogu ya Ini dogu itu apa tahu ya Per tahu gitu Kali kulit tahu Mungkin teman-teman yang tahu Bisa Bantuin apa Jadi ini ada dua Panubu dan fish cake Kayaknya yang panjang Ini Ini panjang Potong panjang Kayaknya ini kayaknya Fish cake Kalau yang segitiga Kayaknya namanya Dogunya Itu ya Dogu Saya gak tahu Dogu itu tahu Atau apa Tapi saya tahu sih Saya kalau tahu Jadi ini Porsinya itu Kalau ini Topok ini itu Gak terlalu banyak Sausnya yang banyak Topok ini itu Ada dua Dua platik gitu Di dalamnya Dua kamar Lima-lima potong Lima potong Dengan ukuran kecil Terus Ini yang banyak Sausnya Teman-teman Bagi teman-teman Yang suka Bukanan Korea Mungkin lebih Sudah biasa Tapi bagi saya Weta Sunda Nungung-nungung Koreanya Hanya mencoba Karena penasaran Jadi teman-teman Yang mau beli Silahkan Banyak Kayaknya di online Yang kepo Tentu saya kepo Ternyata mungkin Untuk sausnya sendiri Saya kurang Kurang cocok Di lidah saya Sausnya Karena dia terlalu asin Untuk saya Tapi gak tahu Mungkin Kadar Pengicap orang Beda-beda ya Untuk tingkat keasinan Seperti itu Ya itu saja Teman-teman Video kali ini Ini hanya sharing saja Mengisi waktu saya Untuk isolasi mandiri Dengan cara Membeli makanan online Dan mencoba Tapi ingat ya Kita harus cari yang Label halal ya Label halal ya Khawatirnya ada yang Gak halal Jadi teman-teman Harus selektif juga Ketika mau nyoba Makanan-makanan Dari luar Seperti itu Teman-teman Itu saja Video kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bertemu lagi Di video-video selanjutnya Tetap semangat Bagi yang sedang Isolasi mandiri Ataupun yang sedang Menjalani perawatan Yang COVID-19 ya Insya Allah Kita sehat Semoga pandemi Segera Berakhir ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh